Temuan jejak kaki binatang diduga jejak harimau pada risatu tanggal 26 Juni 2020 di sekitaran perkebunan di Dusun Meranti membuat warga di desa Tenggayun, kecamatan Bandar Laksamana Heboh. Diketahui, jejak Raja Hutan ini pertama kali ditemukan oleh seorang pemuda bernama Muhammad Taufik, 29 tahun, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat saat dirinya hendak berangkat ke kebun. Dikutip dari tribun bengkalis.com, Taufik yang penasaran dengan jejak tersebut kemudian mengikuti arah jejak yang ditemukannya. Setelah ditelusuri, rupanya jejak tersebut mengarah ke semak-semak sekitaran kebun. Ia lantas menemukan seekor sapi dalam kondisi sudah mati. Taufik pun terkejut. Ia lantas bergegas pulang untuk memberi kabar kepada masyarakat, lalu dilaporkan ke unsur pimpinan pemerintah desa dan kecamatan. Jejak harimau yang ditemukan berada di perkebunan masyarakat ini cukup jauh dari perjalanan besar yang ada di desa itu, yaitu sekitar 2 sampai dengan 3 km. Pihak camat bandar Laksamana, Eacil Esino pun mengaku bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. BPK SDR mengimbau masyarakat untuk tak memindahkan bangkai sapi dari tempatnya sebagai umpan menangkap harimau. Dengan itu, Kapalsek Bukit Batu Kompol Henry Sitompul meminta masyarakat yang tinggal untuk tetap waspada saat akan berkebun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!